Intro Shalom saudaraku dimanapun saudara berada Senang sekali kita bisa berjumpa lagi Dan kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari channel Verbum Veritatis Ya seorang yang selama ini aktif dalam membahas hal-hal teologis Kristen Ya saya baru saja menonton sebuah videonya yang berjudul Ternyata ada bukti dari abad 1 mengenai Natal Ya jadi dalam video berdurasi sekitar 12 menit itu Menginformasikan atau memberikan informasi baru kepada kita Dan informasi ini sangat menarik Ya karena ternyata ada bukti sejarah dari abad pertama tentang prea Natal Nanti di akhir saya akan cuplik videonya ya kepada kita Tetapi di awal video itu ada satu pernyataan beliau Yang menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran dan hati saya Ada salah satu bapak gereja yang bernama Julianus Africanus Ya mengatakan bahwa tujuh hari setelah kelahiran Yesus Atau tujuh hari setelah 25 Desember berarti tepatnya pada tanggal 1 Januari Orang-orang Majus datang ke Bethlehem dan menyembah Yesus Nah disinilah muncul pertanyaan atau problem dalam statement atau pernyataan ini Nah saya merekam video ini sebagai materi pra-dialog Untuk sebuah dialog keserjanaan diantara sejumlah dokter teologi Pada pertengahan bulan Januari nanti mengenai historisitas Natal Mungkin bagi Anda materi video ini terkesan agak terlambat Dibandingkan dengan euforia Natal yang baru saja kita rayakan Sebenarnya tidak Sudara-sudara kita dari gereja Ortodoks Timur Merayakan Natal pada tanggal 6 Januari Mengikuti penanggalan kalender Yunani Dan bahkan seorang bapak gereja abad ketiga Bernama Julianus Africanus Pernah menyatakan Bahwa tujuh hari setelah kelahiran Sang Juru Selamat Yaitu tanggal 25 Desember Tujuh hari setelah itu Persis tanggal hari ini Tanggal 1 Januari Orang-orang Majus tiba di Bethlehem Membawa persembahan dan sujud menyembah Sang Juru Selamat Bila statement ini benar Maka itu artinya menabrak Catatan Alkitab tentang kedatangan orang Majus Saya akan tunjukkan kepada kita Menurut catatan Lukas Pasal 2 ayat 15 Maka orang atau orang-orang yang berkunjung pertama kali Ketika tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem Itu adalah para gembala Di dalam Lukas Pasal 2 ayat 15 Disitu dikatakan bahwa setelah melekat-melekat itu meninggalkan mereka Para gembala Dan kembali ke sorga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita 16 Lalu mereka cepat-cepat berangkat Dan menjumpai Maria dan Yusuf Dan bayi itu Garis bawahi kata bayi itu Yang sedang berbaring di dalam palungan Jadi ada bayi Bayi Yesus Yang sedang berbaring di dalam palungan Artinya ini Lokasinya Pasti di kandang domba di Bethlehem Maka ini adalah kelompok orang pertama Yang berkunjung pada Yesus Persis pada hari H 25 Desember Yesus lahir Nah bagaimana dengan orang Majus Menurut catatan daripada Matius Pasal 2 Perhatikan baik-baik Ayat ke 9 sampai ke 11 Saya bacakan ayat 9 Setelah mendengar kata-kata raja itu Orang-orang Majus setelah mendengar kata-kata raja itu Yaitu Herodes Berangkatlah mereka Orang Majus itu Dan lihatlah Bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka Hingga tiba dan berhenti Di atas tempat dimana Anak Jadi tadi di Lukas itu bilang bayi Ini dibilang anak Ya anak itu berada Ya jadi Bukan dilahirkan Kalau tadi di Lukas dikatakan bahwa Bayi dilahirkan Berbaring di palungan Kalau disini katakan bahwa Berhenti di atas tempat Dimana anak itu berada Jadi bukan dimana bayi itu dilahirkan Tetapi dimana Anak itu berada Sepuluh Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalan mereka Sebelas Maka masuklah mereka ke dalam rumah Garis bagi kata rumah Berarti bukan di kandang Rumah itu Dan melihat anak Bukan bayi ya Anak itu bersama Maria Ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun Membuka tempat Harta bendanya Dan selanjutnya Mempersembahkan Mas kemenyan dan mur Ya yang sudah kita Ketahui bersama Artinya Berarti Kedatangan orang majus itu Bukan pada hari Ketika Yesus dilahirkan Ya Oke itu yang pertama Nah Kalau tadi Pak Verbum Veritatis mengatakan bahwa Menurut Julianis Julianus Afrikanos Orang majus itu datang Tujuh hari Setelah 25 Desember Atau tepatnya 1 Januari Maka ada masalah juga Ya Masalahnya adalah Setelah Kunjungan daripada Orang majus Itu Malamnya Ya Ya Malamnya Situ dikatakan bahwa Tuhan memberi mimpi Kepada Yusuf Ya Seperti yang ada Dalam Matius Pasal 2 E13-14 Mimpi untuk Memerintahkan Yusuf dan Maria Berangkat ke Mesir Menyingkir ke Mesir Matius 2 E13-14 Setelah Orang-orang majus itu Berangkat Atau pulang Nampaklah Melekat Tuhan Kepada Yusuf Dalam mimpi Dan berkata Bangunlah Ambillah Anak itu Serta ibunya Larilah Ke Mesir Dan tinggal Di sana Sampai aku Berfirman Kepadamu Karena Herodes Akan mencari Anak itu Untuk membunuhnya Membunuh dia 14 Maka Yusuf pun Bangunlah Diambilnya Anak itu Serta ibunya Malam itu juga Lalu Menyingkir ke Mesir Dan tinggal Di sana Hingga Herodes Mati Jadi Kalau kita ikutin Ucapan Daripada Julianus Afrikanos Bahwa pada hari Ketujuh Orang majus datang Maka begitu Mereka pulang Malamnya itu Yusuf pun Bermimpi Dan mereka Perintahkan Untuk menyingkir Ke Mesir Maka berarti Pada hari Ketujuh Malamnya Mereka Berangkat ke Mesir Menyingkir Karena dikatakan Malam itu juga Yusuf Bergegas Membawa Yesus Bersama Maria Menyingkir Ke Mesir Sampai Herodes Mati Nah masalahnya Pada hari Kedelapan Menurut Lukas Pasal 2 Ayat 21 Sampai 24 Disitu Yesus Diserahkan Kebaik Alam Menurut Peraturan Hukum Taurat Ya Jadi Maka Masalahnya Adalah Apakah Mereka Tidak Jadi Berangkat Ya Maka Itu akan Menyalahi Catatan Alkitab Karena Alkitab Berkata Bahwa Malam itu Juga Yusuf Maria Yesus Berangkat Menyingkir Ke Mesir Ya Dan Kalaupun Orang Majus Misalnya Datang Pada hari H Tanggal 25 Desember Yesus Dilahirkan Lalu Malam Itu Juga Mereka Bergegas Menyingkir Ke Mesir Masa 8 Hari Lagi Balik Lagi Lalu Muncul Dibait Allah Untuk Menyerahkan Yesus Menurut Peraturan Musa Ya Jadi Kalau demikian Kronologisnya Menyingkir Dulu Ke Mesir Lalu Balik Lagi Diserahkan Pada hari Kedelapan Ya Kemudian Akhirnya Stay Terus Disitu Padahal Herodes Masih Hidup Dan itu Artinya Akan ikut Yesus Akan ikut Dalam Pembantayan Semua Anak Dibawah Usia Dua Tahun Oleh Herodes Jadi Ini Adalah Suatu Statement Yang Menabrak Catatan Alkitab Dan Sangat Butuh Penjelasan Dari Atau Kesediaan Verbum Veritatis Untuk Bisa Menjelaskan Bagaimana Untuk Menyesuaikan Pernyataan Julianus Africanus Ini Dengan Catatan Alkitab Yang Sudah Saya katakan Itu Namun Demikian Apa Catatan Sejarah Yang Ditemukan Oleh Verbum Veritatis Tentang Bukti Sejarah Dari Abad Pertama Bahwa Yesus Memang Dilahirkan Pada Tanggal 25 Desember Oleh Maria Pada Waktu Maria Berusia 15 Tahun Bila Itu Adalah Sejarah Benar Adanya Maka Itu Patut Kita Syukuri Dan Kita Seberluaskan Supaya Berhentilah Segala Fitnah Atau Hox Bahwa 25 Desember Itu Adalah Perayaan Ya Kelahiran Dewa Matahari Sehingga Ada Beberapa Kalangan Yang Menolak Merayakan Natal Karena Menganggap Itu Adalah Hari Raya Kafir Disini Saya Akan Memperlihatkan Sebuah Bukti Ekstra Dari Seorang Tokoh Abad Pertama Yang Merupakan Bisop Di Kota Antiochia Di Syria Yang Nama Tokoh Ini Tidak Terlalu Popular Di Indonesia Bahkan Saya Belum Pernah Mendengar Apologi Kristen Di Indonesia Yang Membahas Tentang Nama Orang Ini Dalam Kaitan Dengan Kontribusinya Terhadap Tradisi Peringatan Natal Pada Tanggal 25 Desember Tokoh Penting Yang Saya Maksudkan Adalah Evodius Evodius Ini Siapa Evodius Seperti Yang Tadi Sudah Saya Nyatakan Adalah Bisop Di Kota Antiochia Di Syria Dia Persis Adalah Bisop Yang Menggantikan Rasul Petrus Sebagai Bisop Di Kota Itu Dan Menurut Tradisi Evodius Termasuk Dari Salah Seorang Murid Dari 70 Orang Murid Yang Diutus Oleh Yesus Seperti Yang Dicatat Dalam Lukas Pasal 10 Ayat 1 Untuk Memberitakan Incil Jadi Evodius Kalau Tradisi Itu Benar Langsung Berjumpa Dengan Yesus Hidup Pada Abad Pertama Dan Dia Meninggal Pada Masa Persekusi Besar Yang Dilakukan Oleh Kaisar Nero Pada Tahun 64 Sampai Dengan Tahun 68 Masih Nah Kita Tidak Punya Tulisan Langsung Dari Evodius Tapi Seorang Ahli Sejarah Gereja Berbahasa Yunani Bernama Nikephorus Kalistus Xantophulus Mengutip Kata-kata Evodius Sebagai Berikut Dari Baptisan Hingga Penderitaan Kristus 33 Tahun Dari Penderitaan Kebangkitan Dan Kenaikannya Ke Sorga Hingga Pelemparan Batu Terhadap Stephanus 7 Tahun Dari Kemartiran Stephanus Hingga Paulus Melihat Cahaya Itu 6 Dari Peristiwa Itu Hingga Meninggalnya Ibu Suci Maksudnya Maria 3 Tahun Dia Evodius Berkata Bahwa Periode Dari Kelahiran Kristus Hingga Meninggalnya Ibu Ala 42 Tahun Tetapi Keseluruhan Kehidupannya Maksudnya Maria 55 Tahun Perhitungan Ini Dicapai Jika Pada Faktanya Bahwa Ia Maria Diserahkan Ke Baik Suci Ketika Ia Berusia 3 Tahun Dan Menghabiskan 11 Tahun Disana Kemudian Para Imam Menyerahkan Penjagaannya Kepada Yusuf Yang Dengannya Ia tinggal 4 bulan Ketika Ketika Ia Maksudnya Maria Menerima Berita Sukacita Dari Malaikat Gabriel Dia Melahirkan Sang Terang Dunia Pada Tanggal 25 Desember Pada Usia 15 Tahun Jadi Menurut Evodius Toko Abad Pertama Mengenal Langsung Para Rasul Bahkan Sangat Mungkin Adalah Salah Seorang Yang Langsung Mengenal Yesus Menyatakan Bahwa Maria Melahirkan Yesus Pada Tanggal 25 Desember Ketika Maria Berusia 15 Tahun Berdasarkan Bukti-bukti Tersebut Adalah Mitos Tanpa Substansi Sejarah Untuk Orang Percaya Bahwa Perayaan Natal Berasal Dari Perayaan Perayaan Kafir Atau Perayaan Perayaan Pagan Usulan Usulan Seperti Sol Invictus Hari Perayaan Kelahiran Dewa Matahari Sebenarnya Usulan Usulan Yang Tidak Masuk Akal Dan Tidak Memiliki Substansi Historikal Sebab Inskripsi Terawal Dari Sol Invictus Tidak Menyebutkan Tanggal Perayaan Tersebut Tanggal 25 Desember Sebagai Perayaan Sol Invictus Itu Baru Ditemukan Pada Filo Kalian Kalender Tahun 354 Masehi Bahkan Referensi Referensi Terawal Mengenai Perayaan Sol Invictus Memberikan Penanggalan Yang Berbeda Bahkan Sangat Beragam Tidak Ada Referensi Lebih Awal Dari Abad Keempat Yang Menyebutkan Tanggal 25 Desember Sebagai Hari Raya Peringatan Sol Invictus Kemudian Usulan Bahwa Saturnalia Sebagai Latar Belakang Dari Peringatan Kelahiran Yesus Hari Raya Natal Juga Merupakan Usulan Dangdut Karena Saturnalia Itu Dirayakan Pada Tanggal 17 Sampai Dengan Tanggal 20 Desember Tidak Ada Bukti Saturnalia Dirayakan Pada Tanggal 25 Desember Kemudian Perayaan Dewa Mitras Salah Satu Dewa Romawi Atau Dewa Horus Salah Satu Dewa Penting Di Mesir Penanggalan Untuk Perayaan Dewa Mitras Dan Horus Itu Juga Sama Seperti Sol Invictus Itu Tidak Punya Referensi Yang Lebih Awal Dari Abad Keempat Semua Referensi Mengenai Penanggalan Abad Keempat Tidak Ada Yang Lebih Awal Dari Abad Keempat Nah Kembali Kepada Sol Invictus Peringatan Hari Lahir Dewa Matahari Tanggal 25 Desember Yang Paling Umum Dikemukakan Sebagai Latar Belakang Dari Perayaan Natal Seorang Skoler Bernama Thomas J. Teli Menyatakan Bahwa Kaisar Aurelianus Menetapkan Tanggal 25 Desember Sebagai Hari Perayaan Peringatan Kelahiran Perayaan Natal Pada Tanggal 25 Desember Sebaliknya Yang Benar Sebab Sampai Pada Abad Keempat Perayaan Natal Pada Tanggal 25 Desember Itu Sudah Umum Dilakukan Di Kalangan Kekristenan Itulah Sebabnya Kaisar Aurelianus Menetapkan Tanggal 25 Desember Sebagai Semacam Kompetisi Terhadap Laju Pesat Dari Kekristenan Pada Masa Pemerintahan Aurelianus Jadi Yang Benar Penetapan Tanggal 25 Desember Sebagai Hari Peringatan Sol Invictus Itu Berasal Dipinjam Dari Perayaan Natal Di Kalangan Kekristenan Pada Tanggal 25 Desember Bukan Sebaliknya Nah Mengakhiri Video ini Tentu saja Saya tidak Akan Menyatakan Bahwa Kalau Anda Menolak Tanggal 25 Desember Sebagai Tradisi Yang Solit Mengenai Hari Kelahiran Tuhan Yesus Kristus Kalau Anda Menolak Itu Maka Anda Akan Dipanggang Hidup-hidup Di Dalam Neraka Saya Tidak Menyatakan Begitu Tapi Pengalaman Bersaksi Bahwa Tidak Sedikit Dari Antara Para Penentang Sang Juru Selamat Para Antikrais Yang Dalam Rangka Kebinasaan Mereka Menggunakan Mitos Bahwa Tanggal 25 Desember Perayaan Natal Itu Berasal Dari Hari Raya Pagan Menggunakan Mitos Itu Untuk Semakin Mendiskreditkan Kekristenan Nah bagi mereka Yang terakhir Saya sebutkan Itu Saya ingin Menyatakan Begini Silakan Menyamankan Perjalananmu Menuju Kota Kebinasaan Dengan Memupuk Pohon Pohon Mitos Di Kiri Kanan Perjalanan Itu Silakan Juga Bersenang Dengan Penghujatan Demi Penghujatan Terhadap Sang Juru Selamat Sebab Anda Pasti Akan Tiba Tanpa Kekurangan Apapun Di Kota Kebinasaan Itu Dibakar Hidup Hidup Dipanggang Hidup Hidup Untuk Waktu Yang Tidak Terbatas Yang Bernama Kekalang Yang Jelas Kenyataan Dan Sejarah Bahwa Rantai Tradisi Sanat Dari Perayaan Natal Pada Tanggal 25 Desember Tidak Terputus Dari Abad Kedua Abad Ketiga Abad Kempat Bahkan Sangat Mungkin Abad Pertama Seperti Bukti Yang Tadi Sudah Saya Presentasikan Kepada Sudara Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua God Bless Terima Tadi 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 Terima kasih.